Wah ada Karinanya, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa ternyata guys Tolong Eh bisa mati nih Gue heal lagi tuh Kelas teman-teman gue bro Terus bang, ada tips lain nggak pake Minotaur? Ada guys, jadi Minotaur itu kalo kalian Abis ultimate, jangan pake skill satunya langsung Kenapa? Karena ultimate-nya ini tuh Ya brother brother, welcome back Wicobo Lexi disini Dan berang sepetang kali ini, gue pengen bahas Bagaimana cara bermain Minotaur sebagai Roamer di Mobile Legends Buat emblemnya gue pake Belum support ya brother, settingannya Bukan kayak begini guys, ini pas gue Main brawl ini Belum support, pake begini Ya Tenacity, agility Sama brave smite Dan ini karena kita lawan Cloudy Brother, usahain Skill 1 kalian tuh disimpen dulu Sampai Cloudy-nya ultimate Kalo buat early sih nggak apa-apa ya Karena damage Cloudy Ultinya juga belum terlalu sakit Cuman kalo di late game Ya disimpen Buat ngelawan si Cloudy-nya Kalo lagi ultimate Karena pas lo skill 1 keangkat kan Jadi Ultinya si Cloudy bakalan nge-cancel Kita lawan Hilda Tank ini ya Hilda Tank Oke Gue bakal pake Radian sih ini Wajib Radian Terus Apalagi ya Oracle maybe Ini-nya ini dulu guys Iya Iya Dulu aja Oke Kita bantu dulu Kita base second attack aja guys Nanti kalo Hilda ngerusuh Kita cancel pake skill 1 Wow Hilda-nya di mid Eh Lampelan aja boy Belum bisa ya Lawan Hilda coy Sabar dulu aja Menang dong Lawan Cloudy dong Masa iya kalah boy Eh gue harus cover nih Lawan aja nggak sih bang Lu pake alpha kan Sakit lu itu Nah Sip Kelas Eh missing ya coy Missing coy Kelas Kita boleh Ambil ini-nya nih Awas ya bang Buatan Hilda-nya Lampel Apa nabi Apa anti Basi ya Ngomong kayak gitu Mati Awas bang Pasang 2 min ya gue Bagi mid ya bang Boleh ya bang Bagi mid bang Oke Kita cover bang Kita cover Kita bisa makan Cloudy-nya nih Yo telat Ultinya Ulti dulu Atung up Kalo skill 2 Oh sakit juga nih Hilda Sabar Gue yang cari disini guys Nah Wah lo yang mati juga dong Wah sorry banget bang Wah ada karinanya Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa ternyata guys Tolong Eh bisa mati nih Gue heal lagi tuh Kelas teman-teman gue bro Gelo Gelo Bait yang sangat baik Dari seorang Lexi Udah mulai ngeframe HP gue Gue cabut dulu Tentu cadiran gue guys Karena udah mulai panas HP-nya Oke ada Cloudy Gue cabut ya bang Sebenernya Sebenernya nggak perlu cabut sih Gue ada Eh nggak bisa coy Balik coy Balik coy Balik coy Gue cancel nih Ada ulti? Ada ulti? Kelas abangku Gue cover bang Santai bang Sabar gue bukain dulu boostnya Nah Lo harus bukain boost ya brother Nih mau nggak? Mau nggak? Seh Gas lagi bro Yang ada dulu Yang tipis-tipis dulu Gue ambil ya Sorry Ayo lagi bro Wah Gak apa-apa bro ya Aman bro ya Oke bro Itu dia Waduh Waduh Bang Boleh kali bang 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 Ini duaan KG bro Satu sini dong Tartel lagi Tartel doi Bang bahas skill-skillnya Oh iya Jadi Mino itu Skill satunya Bakal ngasih Efek knock up Dan bikin berkurang Defense tim musuh Jadi kalau mau damagenya sakit Memang Skill satunya Harus dikenain ke tim musuh brother Gitu Kemudian skill duanya Bakal nambahin darah temen kalian Dan bikin Defense nya lebih tinggi Bang ultinya nggak ada bang Dan ultimatenya ini Bakal kayak Rumpa bumi guys Bum 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 Nah yang ketiganya itu Bakal ngasih Knock up juga Ketika kalian pake ultimate Skill 1 Sama skill 2 nya Bakalan Reset Jadi Kalau kalian pengen pake ultimate Usahain Kalian pake dulu tuh Skill 1 sama skill 2 nya Karena pas kalian ultimate Ya bakal kereset Jadi pake dulu aja gitu Ultimate nya Terus Skill 2 Pake aja Kalau memang ada Buat Darah temen kalian ya Cuma kalau penuh Mereka gak usah dipake guys Tips dari gue Skill 2 nya dipake Sebenernya ya Kalau lagi ngumpul rame-rame guys Kenapa? Karena kan bakal bikin lebih keras tuh Tambahan defense kan Itu ngebantu banget tuh Buat perang lebih enak Wah kelas bang Sini sini Gue cover Gue cover Yang agit juga dong bang Turet dulu Ini Bisa nih Matiinin aja nih Udah gak main Hilda nya coy Terus bang Ada Tips lain gak pake minotaur Ada guys Jadi minotaur itu Kalau kalian Abis ultimate Jangan pake Skill 1 nya langsung Kenapa? Karena ultimate nya ini tuh Bakal bikin Skill 1 Sama skill 2 kalian Lebih kuat 2 kali lipat guys Jadi skill 1 nya Bakal lebih banyak Ngurangin defense Skill 2 nya Bakal bikin Lebih keras lagi Saran dari gue Abis kalian pake ultimate Itu Ditungguin dulu 1 Sampai 2 detik Kenapa? Nih kalian baca ya brother Tuh Liat pasifnya Eh Liat pasifnya tuh ya Pasifnya skill 1 Itu bakal Ngasih efek slow Sama ngurangin Defense tim musuh Kalau kalian pake ultimate Langsung pake skill 1 Sayang gitu Gak bisa double-double guys Gak bisa double-double Buat pengurangan Defense nya Sama penambahan Skill nya Kita cover aja guys Pelan-pelan Skill 2 lagi Sambah darah Tuh Lu Jadi Kalau dari gue ya Intinya tuh Abis kalian pake skill 1 Kan ultimate tuh Nah pas pake ultimate nya Pake skill 1 nya Tungguin dulu 2 detik Baru pake lagi Biar pengurangan defense nya Lebih lama ke tim musuh Terus Selebihnya sih tinggal Kayak main biasa guys Buka-bukain boost Bukain boost nya Usain dalam kaki ya brother Nanti kalau tim musuhnya Mau nyerang kalian Kalian bisa kabur Pake skill 1 Oke Udah ulti Sabar ya pelan-pelan guys Gue belum udah ulti guys Pelan-pelan Mati ini nih Ini nih Eh ada nih Ada nih Ada nih Sudah recall Kalau mau attack gimana bang Montech tuh bisa ultimate flicker Kalau enggak Sake satu flicker Terserah kalian Lebih gampang sih Sake satu flicker guys Kayak gini nih Ini dulu guys Coba dulu deh Furi bang Anjay Furi Oh cloudainya ya Cloudainya bukan Furi Fai sih guys Kalau Furi Fai mungkin bisa lebih aman ya Awas ya Kok mati coy Berdeketnya coy Coy Abisa coy Bang bantu bang Nah terus Kalau darah kalian sekarat gitu guys Itu sebenernya Kalian gak perlu balik Kalian bisa Agak sedikit Mundur posisinya Main di belakang Teman-teman kalian Kalian bantuin Pake skill 2 guys Lumayan lah Nambahin darah Nambahin defense Nanti kalau darahnya udah setengah Ataupun 3 per 4 Baru kalian maju lagi Ngedepanin lagi Gitu Jadi Ngedepaninnya Inilah Ngedepaninnya tuh Nggak harus setiap saat gitu guys Pelan-pelan aja Sabar coi Nggak bisa Lord aja Lord aja Lord aja Eh Ngedepaninnya teman kita Yang berkurang Skill 2 Skill 2 Lot aja Bang ya Oke 2 orang disini Kalau dia di atas Oke udah aman Gue takutnya ada sembunyi disini guys Takut kecolong Ini nih Nggak usah di ulti ya Ngema ya Aman ya Eh 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 Kita bisa montek Barengin Lord ya Lebih gampang ini sih guys Skill 1 Terus flicker Kalau ulti flicker tuh Momennya harus cepat Sama-sama enak sih Tergantung kebutuhan aja sebenernya Bentar gue bukain dulu Nggak hilang dong temen gue Nih kayak gini ya boleh nih Tuh Pas cloud-nya ulti Kalian Skill 1 Tapi malah rata Temen-temen gue Kenapa rata deh Ini kita mennya Nggak rapi guys Jadi nggak end N Harusnya bisa end dari tadi Nggak rapi aja mennya Ini cloud-nya bisa nggak sih Coy Waduh Nggak ada skill dia nih Ini Lo punya dominus guys Deketin ya Satu lagi angkat Udah tinggal end yuk Enemy coy Sini coy Bang sini bang Bang brody Tinggalin aja ini Ke beli immortal guys Nih kalo udah begini guys Oh udah Look Ayo atuh bang Buru atuh End bang Nah kalo posisinya kayak tadi brother Itu kalian bisa ngedepanin tim musuhnya tuh Tujuannya apa? Tujuannya supaya tim musuhnya itu Gak bisa nge-clear minion Karena kalian depanin Kemudian temen-temen kalian bisa nge-end Karena ya musuhnya gak bisa gerak Lo depanin gitu loh kan Lo pake Mino skill 1 Dia keangkat Ultimate lagi Gak bisa gerak lagi Ya tinggal di end abis tuh sama temen-temen kalian Oke brother Bakal gue ringkas lagi ya Jadi Mino itu Skill 1 nya Bakal ngasih efek knock up Efek slow Dan juga Bikin Defense tim musuh Berkurang Ketika defense tim musuh berkurang Otomatis Damage yang diberikan oleh tim kalian Ke orang tersebut yang keangkat Bakalan lebih sakit Jadi Ketika Mino lagi skill 1 Buru-buru tuh Temen-temen kalian bantuin damage Biar damage nya maksimal Kalo kalian pengen tambahin pake emblem focusing mark Boleh Biar lebih sakit Cuma kalo gue lebih nyaman pake breast might Biar lebih tanky Soalnya gue pake blue support kan Kalo pake blue support Gak ada tambahan darahnya Takutnya Jadinya Ya gampang mati gue Jadi gue pakenya breast might Kemudian skill 2 nya Bakal nambahin darah Sama defense temen kalian Dan kalian sendiri Jadi Ketika skill 2 Nambahin darah Dan bakal lebih keras Kemudian skill 2 nya Bakal nambahin darah Sama Defense kalian Jadi ya Bakal lebih tebel Dan lebih keras Bisa pake skill 2 nya Ketika mau perang Ataupun ya Pas temen kalian Dipukulin sama tim musuhnya Terus ultimate nya dipake Usahain pake dulu Skill 2 Sama skill 1 nya Kenapa? Karena ultimate nya ini Bakal ngereset skill 1 Sama skill 2 nya Abis pake ultimate Bum 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 Kalo memang bisa ditahan dulu Skill 1 nya Ditahan dulu aja Dipakenya Pas tim musuhnya mau kabur Baru skill 1 lagi Ataupun Langsung juga gapapa sih Kalo memang tim musuhnya Udah pasti mati Ataupun punya skill kabur Kayak lancelot Kayak beda data Ataupun flicker gitu ya Itu gapapa Langsung dipake skill 1 nya Cuman kalo Bisa ditahan Ditahan dulu aja Jadi kalo kalian ultimate Langsung skill 1 Itu pengurangan defense nya Cuma sebentar Kalo kalian ultimate Kemudian kalian tungguin 2 detik Baru skill 1 lagi Itu pengurangan defense Ketir musuhnya Pengurangan defense nya Bakal lebih lama Jadi otomatis Damage temen-temen kalian Dan juga kalian Bakal lebih sakit Dan pas ultimate juga Skill 2 nya bakal lebih Keras ya Penambahan defense nya Dan juga pengurangan defense nya Dari skill 1 Bakal lebih tinggi Ya intinya gitu lah guys Selebihnya ya Sama kayak main tank Pada biasanya sih Bukain boost Cover Backup Inisiasi Terus skill 1 nya Dipake buat kabur ya Utamain Jadi kalo kalian buka boost Musuhnya terlalu banyak Kalian pake skill 1 nya Keluar Buat kabur Atau Kalo temen kalian Udah deket sama kalian Boleh tuh Bukain boost Ada orang skill 1 Temen kalian backup Kalian ultimate Bum 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 Musuhnya mau kabur Skill 1 lagi Segini dari gue Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ntar gue bakal baca brother Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye bye